Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Channel ini bermula dengan kosong Sekarang sudah melebihi 254 ribu subscriber 254 ribu subscriber Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe Channel ini channel kita Untuk jadi suara rakyat Kerana itu saya minta bantuan daripada kamu semua Kita support channel ini jadi besar Supaya akan menjadi suara bagi rakyat sampai di telinga Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim Mohon kiranya Tekanlah tekan butang subscribe Dan kita Impian kita tahun depan Menjelang Disember kita boleh mencatat Sehingga 500 ribu subscriber Supaya cukup berkuasa Berpengaruh Untuk didengar suara kita melalui channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Yang dinantikan oleh rakyat Bukti Penyelewengan Ketirisan Salah proses Ada proses yang tidak ikut undang-undang Bukti yang dinanti itu akhirnya Dikeluarkan Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Saya masih ingat Takiyudin Hasan minta bukti Minta bukti mana Itu Takiyudin lain cerita Itu tentang wang dana Dana apa itu Dana daripada syarikat judi Bukan itu Tapi Mereka juga Ada juga orang minta bukti Mana punya Muhyiddin lah Muhyiddin minta bukti Mana penyelewengan Dia mati-mati kata Tak ada penyelewengan Saya tusin pun tak makan Tapi ini dia Tuan-tuan dan perempuan Buktinya sudah jelas Buktinya akhirnya dikeluarkan Oleh seorang Yang betul-betul Ada bukti kuku Bahawa memang Ada penyelewengan Di dalam Enam ratus Bilion ringgit Malaysia Ketika era Tan Sri Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Disahkan Seorang lelaki Insomboi Seorang lelaki Yang memang berani Yang sanggup Mengambil risiko Akhirnya Tampil Membawa Dokumen Bukti Penyelewengan Enam ratus Bilion Perikatan Nasional Ketika Muhyiddin Yassin Hadi Awang Berkuasa Di Parlimen Malaysia Di Putrajaya Tuan-tuan dan Puan-puan yang Diormati Sekalian Nama lelaki itu Ialah Sani Hamzan Siapa dia Kenapa Dia ada Dokumen itu Beliau Ialah Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan Akan Membawa Bukti Termasuk Dokumen Berkaitan Dakwaan Perbelanjaan Hampir Enam ratus Bilion Ringgit Malaysia Ketika Pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Jika Dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Roswa Malaysia SPRM Nah Rupa-rupanya Sani Hamzan Sudah ada Dokumen Bukti itu Dia akan Bawa Dia akan Bawa Kepada SPRM Kalau Dia dipanggil Oleh SPRM Kerana Apa Kerana Beliaulah Yang telah Membuat Laporan Polis Pada 30 November Yang lalu Beliau Berkata Setakat ini Pihaknya Sedang Mengumpul Bukti Pelbagai Pelbagai Banyak Bukti Pelanggaran Serius Di dalam Prosedur itu Dan Dan akan Menyerahkan Kepada Pihak berkuasa Untuk Tindakan Lanjut Katanya Setakat ini Saya belum Dipanggil oleh SPRM Selepas Membuat Laporan Polis Pada 30 November Yang lalu Saya bersedia Untuk Bekerjasama Sepenuhnya Dengan Pelbagai Pihak Berkuasa Apabila Dipanggil Katanya Tambahnya Lagi Saya juga Akan Hadir Dengan Bukti Yang Menunjukkan Pelanggaran Serius Itu Berlaku Katanya Kepada BH Mengulas Lanjut Beliau Yang juga Adalah Dewa Ahli Dewan Undangan Negeri Atau Adun Taman Templer Berkata Setakat Ini Pihaknya Hanya Meminta Pihak Berkuasa Menyiasat Dakwaan Itu Dengan Adil Dan Saksama Katanya Sekiranya Tiada Kesalahan Atau Penyelewengan Berlaku Kita Serima Sahaja Tetapi Setakat Ini Kita Muskil Dengan Perbelanjaan Yang Terlalu Mewah Oleh Perikatan Nasional PN Katanya Disebab Itu Kan Itulah Kita Membuat Laporan Polis Dan Menuntut Siasatan Dibuka Katanya Sani Berkata Pihaknya Juga Akan Ke Istana Negara Esok Bagi Menyerahkan Memorandum Meminta Di Pertuan Agung Seripaduka Baginda Yang Di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Hari Yatuddin Al-Mustafa Bila Shah Untuk Menyokong Penubuhan Segera Suruhan Jaya Siasatan Diraja Atau RSI Bagi Menyiasat Perkara Itu SPRM Dalam satu Laporan Media Semalam Dilaporkan Mengesahkan Telah Membuka Kertas Siasatan Berhubung Dakuan Penyelewengan Dana Terbabit Kemarin Pula Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkata Pegawai Kementerian Kewangan Telah Mengesahkan Bahawa Ada Pelanggaran Serius Berhubung Dakuan Perbelanjaan Hampir 600 Bilion Ketika Pentadbiran Kerajaan Diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Terdahulu Muhyiddin Dilaporkan Menegaskan Tidak Takut Disiasat Berhubung Laporan Polis Yang Dibuat Oleh Beberapa Pihak Mendakwa Beliau Menyelewen Dana 600 Bilion Pengurusi PN itu Menerusi Hantaran Di Facebook Menjelaskan Tidak Mungkin Beliau Menyelewen Dana Itu Memandangkan Ia Adalah Wanda Wang Individu Dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Serta Bank Yang Bukan Dibawa Kawalannya Beliau Yang Juga Adalah Presiden Bersatu Turut Menyatakan Tidak Pasti Bagaimana Angka 600 Bilion Itu Dipetik Jikapun Ia Merujuk Kepada 8 Paket Ransangan Ekonomi Yang Diumumkan Ketika Menerajui Kerajaan Yang Semuanya Berjumlah 530 Bilion Bekas Ketua Setiausaha Sulit Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Datuk Dr. Mazruki Muhammad Pula Dilapor Berkata Dakhuan Penyelewengan Dana Sebanyak 600 Bilion Ringgit Malaysia Itu Sebenarnya Tidak Wujud Dan Sekadar Parang Saraf Lapuk Untuk Memburukan Pentapiran Muhyiddin Yassin Begitukah Begitukah Tapi Nantilah Kita Harap SPRM Akan Menyiasat Sebaik Mungkin Dan Rakyat Akan Tahu Negara Akan Tahu Siapa Yang Betul Siapa Yang Salah Siapa Yang Betul Siapa Yang Salah Muhyiddin Yang Salah Atau Anwar Yang Salah Kita Tengoklah Nanti Tapi Jangan Lupa Tan Sri Muhyiddin Yassin Jangan Lupa Anwar Ibrahim Adalah Menteri Kewangan Sekarang Dokumen Semua Ada Padanya Jadi Kemenangan Sekarang Ini Mungkin Berpihak Kepada Anwar Ibrahim Sebab Dia Ada Kuasa Dia Ada Akses Dia Ada Bukti Jadi Kita Nantikan Kita Jumpa Lagi Bye Bye Bukti